Hai semuanya Halo No, masih kecil banget suaranya Hai semuanya Nah gitu dong, sound so much better Buat yang belum kenal, kenalan dulu Nama aku Annabel, teman-teman Biasanya ada di bagian belakang ya Bantu teman-teman mulmet Cuman hari ini diberi kesempatan Untuk sharing di depan teman-teman hari ini Oh iya, lupa Oke, nah Sebenarnya for this whole month Topiknya itu Tentang identity ya Guys Cuman It's actually Pas ngedapetin topik ini Jujur gue lumayan bergumul Karena bingung mau ngebawain apa Gitu kan, teaser sedikit minggu depan Reynard mau ngebawain tentang identity crisis Terus kemarin meja sempat ngebawain Tentang identity in the spirit Nah, terus nanti ada Abby juga Maka sharing soal apa ya Tapi gue lupa loh Ya, ada lah Terus pas gue ngeliat materi-materinya kan Wah ini kok topiknya Materinya pada hebat-hebat semua gitu kan Terus topik yang mesti gue ambil Sisa apa gitu kan Kadang-kadang bingung juga mau ngebawain apa Cuman, puji Tuhan ya Di dalam perenungan saya Dan di dalam doa saya Tuhan menjawab Jadi hari ini aku akan ngebawain tentang Am I a failure? Boleh ditampilin Nah, mantul Jadi, teman-teman mungkin disini Jujur, aku pernah sih ngerasa seperti ini Aku nggak tahu teman-teman disini Apakah pernah merasa sebagai Apa ya Sebuah kegagalan ya gitu ya Dan untuk memulai mungkin boleh di next Jadi, kemarin Pas gue lagi ngeliat Nyari-nyari materi gitu kan I actually use Google I actually use Google to search Am I a failure? And you know Google itu kan ngasih liat Kayak search recommendation-nya Based on the most search Dari atasnya gitu Jadi, ada keyword recommendation-nya Cuman, what intrigues me was Kayak di setelah Am I a failure? The top most search-nya itu Am I a failure quiz? Jadi, someone actually made a quiz Di luar sana For, apa ya Untuk jadi assessment gitu Jadi, ada self-assessment-nya Buat kalian kalau diikutin Jadi, tahu gitu Jadi, gue ini tergolong Kegagalan atau nggak nih Terus, di bagian-bagian bawahnya Ada yang kayak Am I a failure to my parents? Am I a failure For dropping out of college? Atau mungkin for quitting my job? Atau juga For not going to university? Jadi, mungkin ada beberapa orang-orang Di luar sana yang ngerasa Kok gue gagal banget ya Karena gue nggak masuk university Kayak orang-orang lain Kayak orang-orang hebat lainnya Cuman, in this sense gitu kan Apa sih failure itu Menurut saya Setelah saya bedah-bedah sedikit gitu Failure itu Can be categorized into two things Failure is when something doesn't turn the way it should be Jadi, sesuatu itu tidak I don't know the Indonesian Tidak menjadi Tidak menjadi seperti apa yang seharusnya terjadi Lalu, yang kedua adalah When something bad happens And you thought it's your fault I mostly feel about the second one Sering banget gue ngerasa kayak yang kedua ketika Gue pikir harusnya itu seperti A atau B Tapi itu menjadi B karena itu salah gue Seringkali kita ngerasa tertuduh Yang membuat kita ujung-ujungnya menjadi gagal Gagal gitu Failure Jadi, from this to I can sum up Kalau failure itu sebenarnya adalah A by-product Atau a result Or a response Yang we reach to Because of an occurrence Karena ada sesuatu Yang terjadi Yang nge-trigger kita Buat ngerasa Kita tuh We are a failure Tapi, disini Failure When this happens Failure is a response Yang we can actually choose Kita mau memilih Kita itu Ketika sesuatu terjadi Yang tidak sesuai ekspektasi Kita bisa memilih Apakah kita pengen jadi failure Atau not Atau mungkin kita want to Rise up above our failings Nah, talking about failings Gue mau menekankan juga disini ya Teman-teman Failure is actually not the same With failing Gagal Tidak sama dengan kegagalan Gagal itu adalah Sebuah proses It's normal for you to fail Sangat-sangat normal Sering juga tau gue gagal gitu I am not a perfect person Although I always try my best to be Tapi tetep aja Pasti ada saat-saat Dimana I actually fail Dan Ketika lu gagal Terus lu merasa kecewa Terus lu merasa sedih Dan lu merasa takut untuk mencoba lagi The next point The next action point That you can choose Itu yang akan Define Whether you are a failure Or not Nah Sebenernya What does the Bible say sih About failing Apa sih yang Alkitab katakan ya Tentang kegagalan Atau tentang Failures First thing that I want to Emphasize today Itu adalah Tuhan tidak menciptakan Failures God doesn't create Failures Kita buka dulu Di kejadian 1 Ayat 27 Sampai 31 Sebenarnya ada sih I actually brought my Bible today Terus sedikit plot twist ya Bible gue tuh hari ini Jadi I have a Bible yang sebenarnya Bahasa Inggris Tapi I want to open the Indonesian Terus satu-satunya Alkitab Indonesia yang gue punya Itu dikasih sama Kampus gue dulu Jadi Glenn mana nih Glenn Nanti pas lulus dapet kok Alkitabnya sama Oke Kejadian 1 Ayat 27 Maka Allah Menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Lanjut Allah memberkati mereka Lalu Allah Berfirman kepada mereka Beranak cuculah Dan bertambah banyak Penuhilah bumi Dan taklukkanlah itu Berkuasalah Atas ikan-ikan Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang Yang merayap di bumi Berfirmanlah Allah Lihatlah Aku memberikan kepadamu Segala tumbuhan-tumbuhan Yang berbiji di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan Yang buahnya berbiji Itulah yang akan menjadi makananmu Tetapi kepada segala binatang di bumi Dan segala burung di udara Dan segala yang merayap di bumi Yang bernyawa Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau Menjadi makanannya Dan jadilah demikian Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik Jadilah petang dan jadilah pagi Itulah hari ke-6 Jadi This is actually after Tuhan Menciptakan manusia ya Teman-teman Dari awal Dari awal Tuhan udah Really define who you are Kalau misalnya manusia itu Diciptakan sesuai dengan gambarannya Allah And Tuhan udah langsung memberikan kita purpose Tujuannya Itu harus ngapain di bumi ini Setelah diciptakannya Dan di yang 31 Sam Yes Di sini Tuhan bilang Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu Sungguh amat baik Jadi segala sesuatu yang diciptakan Tuhan Termasuk kita Itu adalah sungguh amat baik Once more ya Sungguh amat baik Jadi gak ada dari awal tuh It's not in the default Gak ada di dalam Apa ya Blueprintnya Kalau ada kegagalan atau failure In God's creation Jadi segala sesuatu tuh memang amat baik Jadi kalau misalnya teman-teman disini Feel like a failure Maka kita harus tarik balik lagi Kira-kira Kenapa? What makes you feel like a failure? Why does it happen? Apakah kalian gagal untuk Menyenangkan hatinya Tuhan? Makanya ngerasa tertuduh banget Dengan dosa-dosanya teman-teman Atau kalian ngerasa Kalian gagal menyenangkan hati Orang tuanya kalian Misalnya mereka mau Minta teman-teman Ngambil jurusannya Mau kuliah gitu Mesti ngambil jurusan Kedokteran gitu kan Biasanya Asian parents kayak gitu Kalau gak kedokteran Lawyer Ya gitu lah Kalau gak bisnis Supaya ngelanjutin bisnis Orang tuanya gitu kan Padahal mungkin passionnya kalian Ada di yang lain gitu Mungkin ada di Ngebuat musik gitu kan Di UPH ada Conservatory of Music Promo sedikit ya Iya Gitu Jadi Atau mungkin Beberapa teman-teman disini Punya ekspektasi Yang ditaruh Ke teman-teman sendiri Dan kalau gagal Untuk mencapai ekspektasinya Jadi ngerasa Aduh gila Gue adalah sebuah kegagalan Gue gagal banget deh Nah sekarang The big question I won't deep dive into that Today Karena bakal panjang banget Sesinya Gak mungkin bisa gue Sampaikan dalam waktu 20-30 menit Tapi the bigger question Next is Kalau misalnya Tuhan Sayang sama kita Atau kalau misalnya Tuhan bener-bener Ngerasa kita itu Berharga di matanya Dan kita diciptakan Sesuai dengan gambarannya Kenapa Tuhan mengizinkan Kita untuk gagal Kenapa Ada situasi-situasi Yang Membuat kita Yaudah kok Gue gagal disini Harusnya kan Kalau ini jalannya Tuhan Ini purpose-nya Tuhan Gue udah yakin banget nih Gue udah yakin banget I am on the right track Tapi kenapa Gue masih bisa gagal Kenapa Tuhan Nggak nuntun gue Selama prosesnya Kalau berdoalan Mesti gitu kan Tuhan nuntun prosesnya Semoga dilancarkan Semoga apa yang terjadi itu Itu Ya lancar-lancar aja lah Sampai akhir Intinya begitu Cuman ternyata Ketika di tengah jalan Nggak lancar Kayak bikin Gaduh gitu kan Kenapa Tuhan Membiarkan ini terjadi Jawabannya tuh Sebenarnya ada dua First point Boleh next Oh ya First point itu adalah Tentang Before that I want to Actually take the two points Itu dari ceritanya Ayub Jadi kalau teman-teman Disini belum tahu Tentang Ayub I actually read The whole chapter Almost Almost the whole chapter Cuman I find the book Very depressing Very depressing Karena it's a very dark chapter Very apa ya Jadi ceritanya secara singkat aja Ayub itu adalah Salah satu Apa ya Umat manusia Yang taat akan Tuhan Yang takut akan Tuhan Tapi Tuhan izinkan Untuk dicobai Jadi harta kekayaannya Semuanya diambil Anak-anaknya semuanya Meninggal Terus istrinya meninggalkan dia Jadi itu udah The lowest point Of the lowest point Jadi udah titik terendah Dari titik yang paling rendah Udah bener-bener Parah separah Parahnya gitu Jadi Mungkin kalau misalnya Di kega gitu kan Diajarinnya kayak Oh job ini Apa Goes out so victorious Pokoknya dia sampai akhir Berhasil mengikuti Tuhan Tapi kalau If you actually read The whole chapter Banyak banget Apa ya Situasi-situasi Dimana si Ayub ini Juga capek Woy gitu Kayak gue juga Kalau jadi dia Udah di titik ini Ya gue juga capek Dari yang biasanya Lenge-lenge gitu kan Ada ini ada itu Ya gue juga pasti Bakal bertanya-tanya Kepada Tuhan Tuhan kenapa Lu izinin ini terjadi Boleh Next slide Iya Exel Nah Tuhan Ini memang ada Sisi realistisnya Exel Banyaknya aneh ya Kalau punya anak yang baru Kayak bukan yang Pertama itu Loh berhasil kayak Diklon Jadi aneh Iya Banyaknya aneh ya Kan jadi anak yang baru Tidak harus diklon Dia punya anak Iya 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 Itu ini di accelerate Chapternya tuh Itu within long timeline Jadi gak mungkin ya Tapi yes The first point itu Sebenarnya jawabannya Kenapa Tuhan mengizinkan Adanya situasi yang gagal Terjadi Itu karena free will Kenapa gue bilang disini free will Karena by default Ketika Tuhan menciptakan kita Tuhan bukan menciptakan robot Kita bisa dibebaskan untuk Memilih life choices yang ada gitu Jadi kalau misalnya Tanpa adanya penderitaan Yang harus ayub lalui Tanpa adanya Apa ya Tantangan lah Tantangan yang harus ayub lalui Untuk dia bisa memilih Apakah dia pengen terus ikut Tuhan atau tidak Dan there won't be no free will Karena kalau misalnya Contoh gitu Tuhan Terus-terusan aja Berkatin dia gitu Tuhan Lancarin aja segala sesuatunya Karena dia takatakan Tuhan Ya itu gak ada free willnya Apa yang harus What life choices that he has to make Kalau misalnya Tanpa adanya penderitaan itu Jadi The first answer to that is Karena adanya free will Dan kalau dilihat dari ceritanya ayub sendiri Ayub bisa memilih loh Untuk mengutuk Tuhan Atau enggak Dan gue juga salut banget sama ayub Karena walaupun dia ngeluh Kalau kalian nanti Abis pulang bisa read the whole chapter Walaupun dia ngeluh Dia tuh ngeluhnya tuh Sampai mengutuk hari kelahirannya sendiri loh He actually does that Karena penderitannya begitu besar untuk dia Sampai Yaudah lah gue gak usah dilahirin lah Kalau bisa gitu Tapi disini Gue ngeliat Dia bener-bener Menggerutunya Itu ke Tuhan And this is what I actually learn Juga from him Ketika kita dihadapkan oleh sesuatu Yang sulit untuk kita lalui Laluinnya itu sama-sama Tuhan Because we are not alone Boleh to the next point The second reason to it is change Karena God wants to trigger a change in your life Jadi kalau misalnya mungkin kalian gagal Untuk melakukan sesuatu terus menerus Apakah itu artinya Kalau misalnya Tuhan ingin kalian justru berubah Responnya Contohnya ya Contohnya Saya ini sangat lemah di dalam emotional control Sangat lemah Jadi kesabaran gue tuh sangat tipis Kalau di depan Kalau lagi di luar Gue lagi nyetir Ini adek gue sama pasangannya Ngangguk Karena udah tau Jadi Kalau misalnya gue lagi nyetir ya Di depan Di luar lah gitu Terus tiba-tiba ada yang Ha Gitu kan Apa namanya Overtake Iya Nyelip gitu kan Overtake Ini pasti langsung arogannya mau keluar gitu Wah kurang ajar ini orang gitu kan Tidak ada Langsung mencet gas gitu kan Zzzzzz Gitu Biar gak mau kalah Dan disitu mungkin It actually happens berkali-kali Sampai titik dimana Gue akhirnya sadar Kayak kok Akhir-akhir ini Ini terus-terusan terjadi ya Di dalam hidup gue Oh berarti Maybe God wants me to have More patience Tuhan mau ngajarin gue Tentang kesabaran Tuhan mau gue Menjadi pribadi yang Lebih sabar Jadi This change actually Levels me up Dan ketika this happen Tentu aja prosesnya itu Gak akan Semudah itu Karena again The life choices that you have to make Respon lu mau seperti apa Itu is up to you again Tapi the thing is Ketika kalau misalnya lu gagal Ya Then what you have to do is Get back up And learn from your mistakes And be better And do better Supaya kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik Di transformed in Christ Sesuai dengan Tujuan yang udah Tuhan taruh di dalam hidup kalian Ya mungkin kalian kalau misalnya Familiar juga ya Sama ayat yang di 1 Korintus 10 Ayat 13 Boleh ditampilin juga Sam Itu Pencobaan-pencobaan yang kita lalui Tidak akan melebihi Kemampuan Itu pencobaan-pencobaan yang biasa Jadi Gak akan melebihi Kemampuan kita sendiri Gitu Jadi Ini memang Ayat yang sangat klisye Tapi It actually Gives Me a very strong Point lah In this matter Nah Then the next question is Apa yang terjadi What's next Atau what should happen Kalau misalnya Lu gagalnya terus-menerus Kan Pasti Ya dong Pasti gak mungkin Ketika you are in that process Terus tiba-tiba You fail Terus you fail-nya cuman sekali Gak mungkin Gitu Kayak In order for you to Be something Or to change Even a habit Itu pasti butuh waktu yang lama Gak mungkin dalam sehari Semalam kalian tidur Terus bangun Terus tiba-tiba Menjadi pribadi yang berubah Menjadi pribadi yang lebih baik Sangat-sangat tidak mungkin Mustahil Dan what happens Apa itu artinya Tuhan perlu menyelamatkan kalian Berkali-kali You know The thing is Kita We don't get unborn Just because we drift away from God Kita gak digagalkan Karya keselamatannya Karena kita gagal Untuk Berubah gitu Atau karena kita Berdosa Atau karena kita Menjauh dari Tuhan Gak bisa Jadi sama aja Ibaratnya kayak Kalau misalnya Kalian kurang ajar Sama orang tua Gitu ya Terus tiba-tiba Nyokap bokap lu kan Gak mungkin bilang Gue balikin lu ke rahim gua Kan gak bisa Gitu kan Jadi Your birth Is actually Absolute final And it's the same With our spiritual Birth Ketika kita diselamatkan Sama Tuhan It is already final Udah final Coy Jadi udah tidak bisa Diganggu-gugat Cuman Boleh ditampilin Yohannes 1 Ayat 12 Sampai 13 Cuman The thing is What need to actually happen Is for us to remember And to understand Who we are in Christ Yohannes 1 Ayat 12 Tetapi semua orang Yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi Anak-anak Allah Yaitu mereka yang Percaya dalam namanya Next Orang-orang Yang diperanakan Bukan dari darah Atau dari daging Bukan pula Secara jasmani Oleh keinginan Seorang laki-laki Melainkan dari Allah Jadi What does this verse Say gitu Maksudnya We are born in Christ Sama kayak Dari awal Dari kejadian Dari tadi gitu Tuhan bilang Kita memang diciptakan Sesuai dengan Gambarannya Allah Yang memang dari Allah Walaupun Tidak dari darah Atau dari daging gitu Jadi spiritually We are from Him So Ketika Kalian Altarkol Gitu kan Itu artinya Bukan artinya Kalian Diselamatkan Berkali-kali Gitu kan Jadi Altarkol Hari ini Minggu ini Terus minggu depan Altarkol lagi Oke Gue berarti Bulan ini Udah cetak rekor Dua kali Diselamatkan ulang Sama Tuhan Enggak Tapi kalian disitu Di momen Altarkol itu Kalian diingatkan kembali Apa yang seharusnya Kalian lakukan Dan siapa kalian Di dalam Tuhan Oke Sebenarnya Untuk Hampir menutup Ya hampir menutup We are gonna play One game To prove my point Nama gamenya itu adalah Wordle Siapa disini yang tahu Wordle Boleh angkat tangan Ini pasti pernah ada yang gue racunin Ada Marshall gak ada ya Abby Oke Jadi This is a Thinking game Gue suka banget sama game That requires this Jadi Wordle ini adalah A website I don't know who created it But it's They're such a genius Dan buat kalian yang lagi belajar Bahasa Inggris Ini tuh Bagus banget buat kalian Kenapa? Karena Setiap hari Kalian harus menebak Satu kata Dalam bahasa Inggris A five letter word Satu kata yang Isinya lima huruf You will be given Six tries Atau six chances Untuk nebak Huruf yang ada pada Hari itu Nah contohnya Itu Oke Disini tuh ada Gameplaynya Mungkin akan lama Kalau gue jelasin Jadi langsung main aja Oke now Kita dikasih Pokoknya tadi ya Enem kali ya Enem kali dikasih Buat nebak Kata hari ini So now What I want to ask from you Give me word Anything Five letter word ya Mouse Mouse dulu Mouse dulu M-O-U-S-E Oke Nah disini O-nya itu kan kuning Berarti O-nya itu tuh Ada di dalam Kata hari ini Cuman urutannya itu Salah Bukan di urutannya Nomor dua Jadi bisa di nomor satu Tiga Empat Lima Give me The next word The next wordnya itu Audio Coba Nah ini berarti A sama O ada Cuman di urutan yang salah Berarti O-nya Either Satu Tiga Empat A-nya itu Di antara Dua Dua Tiga Empat Lima What's the next word Ayo Bantu mikir Apa ya Apa guys Apa 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 Oh Oh Alone Alone Eh enggak Gak bisa E-nya gak bisa Gak bisa E-nya gak bisa Apa What's the Third word Gak bisa It's only English Apa ya Just help My eyes Scream for your help Apa W-H-O-L W-H-O Eh enggak bisa E-nya enggak bisa Jadi cuman A sama O Baru yang Ketebaknya Bowelnya Iya Bowelnya Berarti cuman ada dua A sama O Hmm Hard one Ini This is what I call As a thinking game Ya Apa Oval Enggak bisa Harus Five letter G-O-A-L-S S-nya enggak bisa Enggak bisa Mouse udah di paling atas Goats Enggak bisa Not without the S Coach 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 Coba C-O-A-C-H Oh iya O-nya gak bisa O-nya kan Yang bukan di urutan nomor dua Susah kan Hehehe Apa O Can not P No because The letter O Is not in the second Ini Urutan Apa P-U-N-T-A-T 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 Blot P-U-N-T-A-T Ya coba coba Ya bisa ini U-U-U Float Float Ini bloat siapa Float F-F-F Float 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 Yeay Oke Jadi Ini yang tebak bloat tadi siapa nih Siapa Sam Oh Jeff Oh orang-orang Orang-orang di belakang Oke Tepuk tangan dulu dong Teman-teman Oke Iya Jadi Ini artinya Berhasil nih Nebak Satu kata itu Di on the fourth try Jadi sebenarnya gue main ini Agak dek-dekan ya Karena Gue takut Gue gak tau nih Pada bisa nebak atau enggak Gitu kan Karena Dari kemarin Pas gue latihan Mepet-mepet Gue berhasilnya di Urutan nomor 5 sama 6 Gitu kan Jadi Ternyata We actually do even better Than Me Jadi ya So Dengan game tadi What point do I make? Jadi disini teman-teman Teman-teman bisa Ngeliat gitu kan Kita mungkin aja Gagal on the first try Kita gagal on the second try Kita gagal juga on the third try Tapi di dalam Setiap kegagalan Yang kita lakukan We are not the same person anymore Di dalam Di dalam On the first fail Apa Kegagalan pertama Yang kalian lakukan Itu kan Kalian langsung bisa tau kan Oh berarti Itu tadi O nya Gak ada di posisi itu deh Jadi on the second try As much as you can Lu gak naro Di Gak naro Di posisi yang sama dong It's the same guys Jadi Dalam setiap kegagalan Yang terjadi Dalam hidup kita We won't be the same person anymore When we want to do The next action point Aduh ini next action point Kerja banget ya On the next step in life Itu gak mungkin Akan sama lagi Jadi When you fail Kalaupun nanti Kata hari ini Itu gak ketebak You can always try again tomorrow And you will actually be better In English In this sense Kalian jadi Belajar banyak kata Jadi When you fail You are not a failure And what is the conclusion Of today's Sermon Apa yang ingin gue sampaikan I am Yes The conclusion is We are We are We are The children of God I am A child of God And I am not A failure Just because I fail Countless times Tuhan mengizinkan gue Untuk gagal Karena Tuhan ingin gue To be transformed In Christ And so that we can rely on him more Bukan ke diri kita sendiri Itu conclusionnya sebenarnya Jadi gue harap Dari apa yang gue sharingkan hari ini Apa yang gue bagikan hari ini Itu bisa menjadi remah Buat setiap dari kita Terlebih lagi Buat teman-teman disini Yang mungkin lagi ngerasa Kalian itu sebagai sebuah kegagalan Dan harusnya gak dilahirkan Atau harusnya udah gak ada aja You guys are wrong I'm here I'm standing here To say that you guys are wrong We are so valued in Christ Maka dari itu Mungkin gue mau ajak kita Untuk naikkan Satu penyembahan There's this song That I really really like Dari Hillsong Lagunya udah lama Who You Say I Am Kalau misalnya kalian tau Boleh dimatin Ayo berdiri semuanya Kita Angkat satu penyembahan ini Untuk Tuhan Dan Semuanya I'm a child of five Yes I am In my father's house There's a place for me I'm a child of God Yes I am In my father's house There's a place for me I'm a child of God I'm a child of God Yes I am I am chosen Not forsaken I am who You say I am You are for me Not against me I am who You say I am I am who You say I am I am who You say I am You are for me Not against me I am who You say I am 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 Not against me Nothing can ever change the fact That we are Your children Tuhan Kami ingin berpegang Teguh pada itu Tuhan We want to believe that I am who You say I am Not I am who I say I am Not I am who my parents say I am Not I am who my friends say I am But I am who God says I am Kami ingin percaya Tuhan Identitas kami Tuhan di dalam Tuhan Dan jika hari ini Tuhan kami masih merasa Kami adalah kegagalan Karena kegagalan-kegagalan dalam hidup yang kami lakukan Atau mungkin karena situasi yang mengecewakan Engkau Tuhan Pulihkan kami Tuhan Kami ingin pulih di dalam Engkau Roh Kudus terus berbicara kepada kita Terus ingatkan kita bahwa kami ini anakmu Tuhan Kami ingin terus percaya kepada That fact Tuhan yang tidak akan mengubahkan Kami ingin serahkan semuanya ke dalam tanganmu Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin